Hai nah ini hasilnya ya sayur kluwi atau durian gagal dimasak santan kuning sangat enak nih menuntis sos terhana Hai ini ditaburin bawang goreng ya Wow Oh nyongnya mau masak durian gagal gimana caranya resepnya ikuti ya jangan lupa untuk di like dan komen rasanya durian gagal ini enak banget loh Mari ke dapur yuk sama dapurnya uut desok terima kasih Hai bumbu-bumbu dan cara masa apa durian gagal atau kluih ya ini disebut durian gagal atau kluih yang udah nyongkupas bersih bumbunya yakni ada daun jeruk ini tidak ditumbuk ya dimasukkan gitu aja garam secukupnya bawang putih cabai kalau suka yang lebih pedas sabinya boleh lebih banyak karena nyong tidak bisa makan pedas cuman segini dan bawang merah ada ketumbar nyong campur dengan tempe dan disini ada tahu kuning ya ada tahu takwa dan ini ebi kering namanya ebi itu ya kering ya ebi yang udah nyong cuci nah dan ini sendiri itu itu kluih atau durian gagal ya oke caranya kita sisihkan dulu dan ini daun jeruknya kita sisihkan juga kita alusin bumbu ini ya aku tak ngulek ini dulu lupa ya tadi ada tambahan kunyit ya kunyitnya udah nyong bakar jadi biar enggak baunya tuh enggak gimana ya baunya seger wangi ya kalau udah dibakar kayak gini Oke kita ulek dulu kemudian kita siapkan panci saya pakai panci tanah ya Nah kita tunis masukkan dulu eginya ya biar matang anzaan Hi Ho hai 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 liat dan tubuh yang sudah jilatuh ini coeknya cuwil ya tetap alat coba anak rantau makin gini nah kita masukkan kita tumis-tumis lagi tanpa garam selamat menikmati kemudian kita masukkan tempe tahunya belakangan aja ya karena tahu udah matang ini baunya harum banget bau ebi-nya menyangat kalau gak punya ebi bisa diganti dengan terasi ya di kasut terasi di ulek sama bumbunya tadi boleh juga nah sekarang kita tambahkan air kita masukkan air nah segitu aja satu mangkok gede ya kira-kira satu liter karena bahannya gak banyak yang menasak gak usah banyak-banyak air tapi sesuai selera ya kalau mau banyak juga boleh oke kita tutup biarkan mendidih kita tutup kalau sudah mendidih kita masukkan kluihnya ya atau bulim gagalnya oke nah sekarang kan udah mendidih kita masukkan daun surut purut dan kluihnya kita biarkan kluih empuk ya oke oke kita tutup lagi sampai kluih kemudian kita masukkan santan garam tadi gak lupa ya santan garam ini satu peninggung nah ini ini jadinya yami-yami banget nih tips agar santan tidak pecah itu api matikan kemudian santan tuangkan dan diaduk-aduk jadi hasilnya bagus oke terima kasih nah ini hasilnya ya sayur kluih atau durian gagal dimasak santan kuning sangat enak nih menuntis sos sederhana ini ditaburin bawang goreng ya wow mantap zoom selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih